Membongkar rekam jejak ketua MUI yang baru ditulis oleh Ferry Padli dari Seaward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejarah Organisasi Majelis Tulama Indonesia di singkat MUI sebenarnya tidak ada bedanya dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM pada umumnya. Hanya saja memang organisasi ini cukup berpengaruh di masyarakat. Kenapa bisa berpengaruh? Karena tugas dan tanggung jawabnya itulah yang cukup berat. Yaitu membimbing, membina, dan mengayomi kematian Islam Indonesia. Di samping itu juga mengeluarkan fatwa tentang kehalalan sebuah makanan dan menentukan kebenaran suatu aliran dalam agama Islam. Jadi kalau pembaca Seaward ada yang pengen buka usaha kuliner, makanan yang akan dijual tersebut belum sah disebut halal kalau belum ada rekomendasi dari MUI. Luar biasa bukan kemenangannya? Dengan demikian, janganlah sesekali bermasalah dengan MUI kalau pengen usahanya lancar karena resikonya terlalu besar. Yang ini tidak mendapatkan label halal. Namun beberapa waktu lalu, MUI ini sempat terloda. Karena ada beberapa pengurusnya ternyata bukan ulama, melainkan politis yang berbaju ulama, yang benci sama pemerintahan sah saat ini, dan doya nyebarin hoax serta rasis. Mereka adalah Tengku Zulkarnain, tukang nyebar hoax di medsos, Yusuf Marta, tukang goreng isu agama dalam politik, Din Syamsuddin, gagal jadi jawab res Jokowi, lalu jadi pembenci pemerintah, dan Bahtiar Nasir, si rasis, dan pengusuh hilafah. Akibatnya, MUI yang sebenarnya bertugas membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam Indonesia. Tidak ubahnya seperti TKS, yang di dalamnya ada Mardani Alisera, dan Hidayat Nur Wahid, yakni kerjanya tukang nyinyirin pemerintah melulu. Bersyukur sekarang MUI sudah punya kepengurusan yang baru. Yang keempat kadron itu sudah tidak lagi menjabat alias tersingkirkan. Lantas siapa ketua MUI sekarang? Dan bagaimana rekam jejaknya? Apakah dia kadron juga seperti si Tengku? Berikut penulis coba paparkan. Ketua MUI yang baru periode 2020-2025 adalah Kyayu Haji Miftahul Akhyar. Usianya sudah cukup tua, yakni 67 tahun. Memang kalau melihat usia ketua-ketua MUI sebelumnya, tidak ada yang muda. Umar mereka rata-rata di atas 60-an saat mulai menjabat. Seperti Kyayu Makruf, Kyayu Sahal, dan Buya Hamka. Itu senior semua. Mudah-mudahan kedepannya akan ada generasi milenial yang memimpin MUI. Amin. Sama seperti Makruf Amin, Kyayu Miftah ini berasal dari Mahjatul Ulama. Tidak hanya itu saja, ia bahkan tumbuh besar di lingkungan NU, serta juga tercatat sebagai pengurus NU. Ia tercatat dua kali menduduki kursi yang ditinggalkan oleh Makruf Amin. Pada 2018 silam, Kyayu Miftah terpilih sebagai Rais Ampe BNU, menggantikan Kyayu Makruf yang maju pada Pilpres 2019. Kemudian pada 2020 ini, lagi-lagi menggantikan Kyayu Makruf, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua MUI. Kalau seandainya sekali lagi terjadi, Kyayu Miftah ini menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Makruf Amin, maka dia akan jadi Wapres. Organisasi NU kita tahu sendiri, bersifat moderat, jadi mengandung jalan tengah antara ekstrem agli atau rasionalis, dengan ekstrem nagli atau skripturalis. Oleh sebab itu, sumber hukum Islam bagi MU tidak hanya Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas MPD. Kalau soal kebangsaan, MU tidak bisa diragukan lagi, karena pendirinya sendiri, Kyay Haji Hasim Ash'ari, adalah ulama yang pertama mencetuskan cinta tanah air sebagian dari iman. Sampai-sampai adalah gunyah Hubul Waton Mirul Iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Prinsip cinta tanah air ini dipegang teguh oleh MU dari dulu sampai sekarang ini, bahkan sudah menjadi jati diri mereka. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubul Waton, Minel Iman, Walatakum Minel Hirman, Anhadu Alal Waton. Demikian sepenggal lirik lagu Hubul Waton Minel Iman itu. Jadi, Alhamdulillah wa syukurillah, sudah dipastikan MUI saat ini tidak dikuasai oleh pengusul ideologi hilafah atau ex-kader HTI, yang juga telah menyusup di berbagai organisasi Islam. Soal latar belakang pendidikan agama, Kyay Miftah ini tidak bisa diragukan lagi. Ia tercatat pernah nyantri di berbagai pondok pesantren terkemuka. Mulai dari Pompos Tambak Beras, Jombang, Pondok pesantren Sidogi Ripasurwa, Pondok pesantren Al-Anwar Lasem, Sarang, Jawa Tengah, juga mengikuti majelis ta'lim Sayyid Muhammad bin Alawi, Al-Maliki Al-Maliki di Malang. Ketika kala itu, Sayyid Muhammad masih mengajar di Indonesia. Bandingkan dengan Tengkuzul misalnya, yang latar belakang pendidikannya sastra Inggris, yang tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan di pondok pesantren, yang hanya pernah jadi penyiar di Radio Republik Indonesia atau RRI, dan pemain keyboard, lalu mendadak jadi ulama. Wajar bila kemudian ceramahnya ngawur gak karuan. Hanya saja pada tahun 2017 lalu, Ketua MUI yang baru ini pernah menyudutkan Ahok lho. Kala itu ia mengatakan pidato Ahok di Kepulauan Seribu menyesatkan dan menyebabkan kegaduhan umat. Kemudian ia juga pernah memuji FPI dengan mengatakan hadirnya Ormas Basutan Rezik itu memberi manfaat bagi Indonesia, serta tiap ada bencana FPI siga pergerak. Tapi yang perlu juga jadi perhatian, baru-baru ini Kiai Miftah mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan, yang ditugas ulama adalah berdakwah tanpa mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan mengkidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan menjelah, serta ulama harus mengedepankan kasih sayang. Jadi komplit, sisi negatifnya ada, yaitu pernah mendeskreditkan orang tanpa melakukan tabayun terlebih dahulu dan membela Ormas Radikal FPI. Sisi positifnya juga ada, yaitu berlatar belakang NU, yang sangat cinta tanah air, menguasai ilmu agama yang mendalam, anti terhadap paham hilafah, serta pernyataan-pernyatanya di awal menjabat sebagai ketua MPUI, juga sangat menyejukkan. Tinggal lagi ke depannya, Kiai Miftah ini akan condong kemana? Apakah ke Kadrun, ataukah ke Pancasilais? Itu saja. Ketika Ahok bawa nama Tuhan, satu persatu musuhnya seperti bebek lumpuh, ditulis oleh Manuel dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok jarang sekali bawa-bawa nama Tuhan. Dia tahu bagaimana cara berperan di dunia birokrasi, tanpa harus selalu mengaitkan tindakan-tindakannya ke dalam nama Tuhan. Namun kita melihat sekitar 3 tahun yang lalu di persidangan, Ahok pernah berkata dengan suara bergetar seperti ini, percayalah sebagai penutup, kalau Anda mengezalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Isa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Ujar Ahok. Jujur saja, awalnya saya melihat kalimat Ahok ini adalah kemarahan biasa dari seorang yang dizalimi, tapi entah mengapa, seolah Tuhan mendengar suaranya. Tuhan mendengar kalimat Ahok. Pada akhirnya, sepertinya bukan Ahok yang mempermalukan musuhnya, namun musuhnya dipermalukan oleh dirinya. Apa yang dikatakan Ahok ini sepertinya sudah sangat serius di persidangan. Meminta maaflah kepada Ahok dengan segera. Mungkin itu akan membuat kalian lepas dari pembuktian dari kalimat Ahok itu. Bagi mereka yang tidak selesai dengan diri mereka dan kebencian mereka kepada Ahok, karma masih berlanjur. Satu persatu akan dipermalukan. Tidak perlu saya sebutkan siapa nama-nama orang yang satu persatu dipermalukan. Banyak sekali. Saya tidak akan mengangkat nama-nama orang seperti John Ruh, Saracan, dan sebagainya yang menjadi pusir saja. Saya akan mengangkat beberapa pentolan. Ahmad Dhani dipermalukan karena dia yang dikenal begitu membenci Ahok. Ia dikenal sebagai orang yang menghujat Ahok melalui Twitter, dengan mengatakan penista agama layak diludahi wajahnya. Ini adalah cuitan provokatif. Si jenius dalam musik ini ternyata anti-jenius dalam berpolitik. Dhanil Anzar pun juga yang mengatakan Ahok adalah orang yang terlibat dalam korupsi sumber waras. Juga diberikan sentilan dengan viralnya surat tunggak pajak motor Vespa yang nilainya hanya Rp60.000. Gak sampai di sana, Dhanil juga mempermalukan dirinya sebagai pengkritik Jokowi. Sekarang ternyata jadi bagian dari pemerintahan bawahan Jokowi. Anies pun juga sebagai gubernur DKI terpilih saat ini juga dipermalukan oleh dirinya sendiri dengan berjilid-jilid banjir yang terjadi di Jakarta dan melumpuhkan Jakarta. Bebek di kolam empang pun juga ikutan ketakutan terbawa arus banjir yang begitu kencang. Anies Baswedan dipermalukan dan dibuat seperti bebek lumpuh oleh hujan, banjir, macet, dan berbagai tindakannya yang gak jelas lainnya. Dia adalah orang yang diam terhadap aksi demo kepada Ahok dan politik Sarah yang menyerang Ahok. Tidak ada suara larangan dari orang ini untuk mendukungnya agar berhenti. Prabowo juga menjadi orang yang dipermalukan. Dulu paling sering berkewar-kewar mengenai ajakan kepada warga untuk menolak pemimpin yang bikin gadu wangsa ini. Videonya beredar viral pada saat menjelang hari pencoblosan. Banyak yang terhasut dan membuat Anies menang. Akhirnya, Yapu juga dipermalukan dengan keberadaannya di pemerintahan. Jadi menteri ekornya Jokowi. Saya sebetulnya lebih suka sebut istilah budaknya Jokowi ketimbang pembantu. Karena pembantu itu adalah pekerjaan yang mulia. Sedangkan Prabowo, hahaha. Dia adalah orang yang inkonsisten. Dulu kuar-kuar anti asing dan anti aseng. Sekarang malah stay cool. Lihat negara yang viral dengan virus corona itu berlayar di Natuna. Malu-maluin luo, Amin Rais juga dipermalukan dengan aksi kong respan yang ricuh dan ada kursi terbang di sana. Sebagai partai lama yang lahir di era reformasi. Pendidikan politik yang baik, jauh dari pan. Lempar-lemparan kursi adalah tindakan karma busuk yang diperoleh Amin Rais kepada Ahok. Ratna Sarumpait, pembenci Ahok juga dipermalukan dengan tindakan gak jelasnya dengan membohongi Prabowo dan disebarkan oleh Prabowo si penyebar hoax bahwa Ratna dianiaya. Padahal yang terjadi adalah si nenek itu sedang somplak mukanya dan melakukan oplas. Benar-benar memalukan coy. Oknum lain yang dipermalukan satu persatu oleh tindakan mereka saat ini, yang paling baru adalah 212. Aksi 212 ini juga tidak ada apa-apanya. Hancurnya hari depan 212 bisa terlihat. Aksi 212 adalah aksi yang memalukan. Klaim 7 juta orang di awal yang datang gak sampai 300 ribu. Sekarang klaim 100 ribu yang datang hanya ribuan. Jujur saja, saya melihat bagaimana karma Ahok bekerja begitu nyata di hadapan mereka. Saya harap dengan pemaparan fakta ini, para pembaca bisa melihat bagaimana kalimat Ahok yang sedikit itu didengar Tuhan dan dijawab satu per satu. Cepat, selesaikan dirimu dengan Ahok. Mafia Migas siap-siaplah. Begitulah karma-karma. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.